Intro Hai guys Udah lama banget aku gak nge-vlog Aku punya banyak footage Tapi I didn't make the time to edit all my footage Jadinya kayak nganggur aja gitu Dan sekarang aku pengen mencoba Rejin nge-vlog lagi Untuk sharing sama kalian Kehidupan aku di London Aku kayaknya mau jalan-jalan keluar Karena hari ini lumayan jarah Bisa liat gak? Aduh agak overexposure Tapi aku belum tau sebenernya mau kemana Kayak mungkin aku mau ke taman Kayak nyari taman gitu Karena kayaknya it will be so nice Duduk-duduk di taman sambil baca buku Atau sambil makan Hari ini aku lagi gak puasa BTW Ikut yuk Sekarang udah masuk spring Jadi udah banyak bunga-bunga yang bermakaran Sebenernya aku tuh termasuk anak rumahan banget Kayak aku bisa berhari-hari cuma di kamar aja Dan aku tuh gak bosen Cuma karena di London itu lumayan jarang Kayak cerahnya Jadi kalo lagi cerah gini Aku pengen manfaatin untuk keluar rumah Untuk kayak cuma jalan aja Like absorbing all the vitamin D And today I painted my nails green Kelihatan gak sih? Because it's spring And I want to have like bright colors on my nails Kelamasan aku udah jarang nge-vlog itu sebenernya Karena aku terlalu perfeksionis Kayak aku merasa Untuk nge-vlog itu aku harus melakukan banyak persiapan Aku harus tahu hari itu mau kemana Aku harus tahu kontennya tuh bakal kayak apa Dan lain-lain Dan karena terlalu sibuk mikirin itu Aku jadi lupa tujuan aku nge-vlog sebenernya tuh apa Yaitu untuk sharing dan untuk dokumentasiin Gimana seharian aku disini Apa yang aku lakuin Apa yang aku rasain Biar di kemudian hari nanti Let's say 10 tahun lagi gitu misalnya Aku bisa nonton lagi Dan lebih menghargain apa yang udah aku lakuin Terima kasih telah menonton Aku lagi ada di daerah Covengarter Sekarang aku mau ke bookstore Namanya Magma Jadi Magma itu adalah toko buku yang ngejual buku-buku khusus arts Aku di London suka banget ke toko kayak gini Karena biasanya ada barang-barang lucu juga Terus juga sekalian untuk nyari inspirasi buat design Liat deh cover bukunya aja lucu-lucu banget Dan disini juga banyak jual playing cards Yang bisa dimainin bareng temen-temen Dan topiknya unik-unik banget menurutku Aku lagi di Covengarter Mau ke toko buku untuk pick up buku yang udah aku pesen online sebelumnya Halo Aku udah pick up bukunya Sekarang aku kayaknya mau ke taman untuk duduk-duduk sambil baca Let's go Hari ini lah telah ringin Kayaknya sekarang sekitar 13 derajat nih Which is very very good So here's the park Ini bunga devodelsnya udah pada mulai tamu So pretty Tapi... Tapi pohonnya masih pada botok Ini sekarang aku mau masuk ke tamannya Let's hope there's a nonty bench Aku tadi mau langsung nyari tempat dudukan Tapi aku self-walk sama sebuah bangunan ini Ini kenapa lucu banget Kayak... Lucu banget Kayak cottage core gitu Itu tempat apa ya? It looks like a house But I'm not sure if it's a house Karena di tengah-tengah taman gitu Kayak ya kali ada rumah Ada bebek Wah gede banget tuh bebeknya Cantik sekali Lihat tuh lucu banget angsanya Kayak lagi berenang Bareng-bareng gitu Berbaris Itu ada pohon cherry blossom yang udah berbunga Ternyata Ternyata Ada foto-foto di bawah sana I wish I brought my camera Tadi kan aku rencananya ke taman Karena hari ini cerah kan Tapi ternyata Pas aku sampai sini Justru udah gak terlalu cerah lagi Kayaknya It's a bit cloudy But it's not going to rain I think Akhirnya aku udah nemu kursi kosong Buat duduk Sambil baca Dan Depan aku pemandangannya Bagus banget Kayak ada danau gitu Terus Kayak beberapa kali ada bebek-bebek Terus lagi lewat Ternyata Ternyata lama-lama dingin Jadi aku mau cabut aja Kayaknya dari sini Dan tenter lagi Aku juga ada Bookware Di KBRI Jadi Kayaknya aku mau kesana Sebentar lagi Jadi Biasanya kalo bulan Ramadhan itu Di KBRI Ada pengajian Dan buk-berk tiap weekendnya Nah Ramadhan kali ini Acaranya tiap hari Sabtu Jam 5 sore Jam 6 sore itu Udah aku kepuasan Biasanya ada Sholat rawi berjamaah juga Terus Ada kayak ceramahnya juga gitu Jujur nih tanganku Dingin banget Jangan kira kalo di luar negeri itu semuanya serba bersih Karena di London banyak banget kayak sampah-sampah di pinggir jalan kayak gini Nunggu untuk diangkut Hai Sekarang udah jam 5 Aku mau ke cara pengajian dan gue bersama di KBRI KBRI-nya tuh tadi deket cafe yang aku duduk tadi Jadi Tinggal jalan aja 7 menitan Selamat pagi 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 Selamat pagi